Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang kembali di NHM Kitchen Nah di video kali ini Aku akan membagikan Simple birthday cake Ini cocok banget buat pemula Dengan base cake brownies, rasanya juga enak banget Nah buat kalian yang Mau tau gimana sih cara buatnya Simak terus ya videonya Sampai habis Langkah pertama, kita lelehkan terlebih dahulu 100 gram dark cooking coklat Bersama dengan 150 ml minyak goreng Untuk dark cooking coklatnya Ini udah aku uris tipis Supaya nanti lebih mudah ketika akan dilelehkan Kemudian campurkan minyak ke dalam dark cooking coklat Lalu ini kita tim dengan menggunakan api kecil Sambil terus diaduk Supaya coklatnya lebih cepat meleleh Nah setelah semua coklatnya Sudah meleleh seperti ini Kemudian matikan api Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu Dan biarkan dulu sampai benar-benar dingin Tahap selanjutnya Siapkan wadah yang lebih besar Kemudian masukkan 6 butir telur 200 gram gula pasir Untuk resep lengkapnya udah aku tulis juga di kolom deskripsi ya Dan 1 sendok teh SP Kalau gak ada SP Kalian mulai ganti dengan TBM Atau bisa juga menggunakan ovalet Kemudian ini dimixer dengan kecepatan paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih, kental dan berjejak Nah setelah 10-15 menit dimixer Adonan sudah putih, kental dan berjejak seperti ini Kemudian kita matikan mixernya Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili Atau bisa juga menggunakan vanilla essence 150 gram tepung terigu protein sedang Dan 30 gram coklat bubuk Lalu ini disaring supaya teksturnya bisa lebih halus Dan dimasukkan secara bertahap Kemudian aduk secara perlahan dengan menggunakan spatula Atau bisa juga menggunakan whisk seperti ini Sampai tepungnya ini agak rata Kalau tepungnya sudah agak rata Kemudian kita masukkan sisa bahan kering tadi Sambil diayak seperti ini Lalu lanjut aduk kembali dengan perlahan Sampai tepungnya ini benar-benar rata Kalau tepungnya sudah rata Selanjutnya kita masukkan dark cooking coklat Yang sudah kita lelehkan tadi Dan pastikan ketika dimasukkan Ini dark cooking coklatnya sudah dalam keadaan benar-benar dingin Lalu ini kita aduk kembali secara perlahan Dengan menggunakan metode aduk balik Nah untuk memastikan apakah adonannya sudah benar-benar rata Ini akan saya lanjut aduk sebentar menggunakan spatula Dan kita keruk di bagian bawahnya seperti ini Untuk memastikan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah Kemudian siapkan loyang Dan oles tipis dengan menggunakan margarin seperti ini Untuk loyangnya ini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 x 5 cm Lalu tuang setengah bagian adonan ke dalam loyang Lalu ratakan adonan ke seluruh bagian sisi loyang Kemudian hentakan beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung yang terperangkap di dalam adonan Kemudian kita kukus adonannya Pastikan kukusannya sudah dipanaskan Dan airnya juga sudah benar-benar mendidih Baru kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan Dan ini dikukus selama 25-30 menit Dengan menggunakan api sedang agak kecil Untuk tutup kukusan Ingat untuk alasi dengan kain Supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan Nah setelah 25-30 menit Buka tutup kukusan Kemudian angkat cake-nya dari dalam kukusan Dan langsung kita keluarkan cake-nya dari dalam loyang Lanjut kukus adonan yang kedua Sampai benar-benar matang Lakukan step yang sama seperti tadi ya Nah ini kedua cake-nya sudah matang Kemudian kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin Baru bisa kita lanjutkan untuk menghias menggunakan buttercream Nah setelah cake-nya sudah benar-benar dingin Kemudian siapkan alat-alat yang diperlukan untuk menghias cake Di sini karena aku tidak punya meja untuk menghias cake khusus Dan juga alat khusus untuk menghias kue Jadi aku gunakan bahan-bahan dan alat seadanya ya Ini aku gunakan loyang yang aku tumpuk dua seperti ini Kemudian siapkan juga pisau Dan juga menggunakan air panas Supaya nanti buttercreamnya lebih cepat halus Selanjutnya di atas loyang aku letakkan Alas yang digunakan untuk meletakkan kuenya Lalu ambil satu lapisan cake-nya Kemudian siapkan juga buttercream dan selai strawberry Selanjutnya kita hias menggunakan buttercream dan juga selai strawberry Untuk di bagian tengahnya Ini untuk buttercreamnya aku oles di tipis aja Di bagian pinggir seperti ini Kemudian untuk bagian tengah yang kosong ini Kita beri dengan selai strawberry Atau bisa juga menggunakan selai blueberry Sesuaikan aja dengan selera masing-masing Nah supaya ngolesnya lebih mudah Kalian masukkan selainya dan juga buttercreamnya Kedalam plastik segitiga seperti ini ya Kemudian tumpuk dengan cake yang kedua Di bagian atasnya Usahakan bagian yang mulus berada di atas Supaya nanti tampilan cake-nya bisa bagus ya Lalu oles di bagian pinggirnya Dengan menggunakan buttercream Sampai semua bagian tertutupi dengan rapi Lalu rapikan buttercream dengan menggunakan pisau Ini pisaunya aku rendam dulu dengan menggunakan air panas Supaya nanti buttercreamnya lebih cepat mulus Nah kira-kira sampai seperti ini ya Ini aku oles tipis aja buttercreamnya Karena nanti akan kita siram dengan menggunakan coklat genis Nah sekarang kita akan membuat coklat genisnya Untuk siraman di atas kuenya Siapkan 200 gram dark cooking coklat Atau coklat batang yang sudah diiris halus seperti ini Kemudian siapkan juga air panas yang sudah mendidih Kemudian kita akan tim coklat di atas air panas seperti ini Dan biarkan sampai coklatnya benar-benar meleleh Nah untuk hasil yang lebih mengkilap Boleh tambahkan dengan 2-3 sendok makan minyak goreng Disesuaikan aja dengan selera masing-masing Kalau ini aku tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng Nah setelah coklatnya sudah meleleh seperti ini Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga Supaya nanti lebih mudah ketika akan digunakan Lalu gunting sedikit di bagian ujungnya seperti ini Baru kemudian kita aplikasikan coklat genisnya ke atas kue Ini coklat genisnya diaplikasikan dalam keadaan masih hangat ya Lalu lanjut hias keknya sesuaikan dengan kreasi masing-masing ya Lalu lanjut hias keknya sesuaikan Nah ini dia simple birthday cakenya sudah jadi Dan untuk hiasannya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya Gak harus sama seperti ini Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum